Berbicara tentang investasi, tentunya kita sudah tidak asli lagi dengan sosok Warren Buffett. Investor kawakan dari Amerika Serikat ini juga dikenal sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Kemampuan Buffett dalam menciptakan nilai tambah sudah mulai terlihat sejak ia masih kecil. Misalnya ketika ia berusia 11 tahun, Buffett mulai bekerja sebagai loper koran dan di waktu luangnya ia menyempatkan untuk berkeliling lapangan golf, mencari bola golf yang telah hilang, lalu menjualnya kembali kepada para pemain golf dengan harga yang lebih rendah. Hingga ketika SMA, Buffett yang mulai bekerja telah memiliki uang yang cukup untuk membeli tanah pertanian yang berukuran 40 hektare dan ia pun menyewakan tanah tersebut kepada para petani lokal. Sejak usia 14 tahun itu saja, Buffett sudah menciptakan passive income dari hasil seolahannya. Semakin dewasa, kemampuan Warren Buffett dalam menciptakan nilai tambah semakin berkembang. Misalnya saja ketika ia membeli perusahaan yang hampir bangkrut, namun di tangan Buffett, fundamental bisnis perusahaan yang dibelinya tersebut berubah menjadi lebih baik dan mampu menarik minat investor lain sehingga tidak heran jika pemilik Berkshire Hathaway tersebut mampu membuat harga sahamnya terus meroket di pasar modal. Dari sini, Buffett pun menggunakan kemampuannya untuk membeli banyak perusahaan. Pemain saham tak jarang dianggap sebagai spekulan. Mereka harus mampu membeli saham saat harga rendah dan menjualnya kembali ketika harga naik. Namun, Warren Edward Buffett menyadari bahwa dirinya bukanlah seorang spekulan valuta asing yang anda, sehingga ia pun mengambil langkah bisnisnya pada investasi jangka panjang. Hal ini, Buffett pelajari berdasarkan pengalamannya ketika membeli saham serious services dan menjualnya kembali ketika harga naik. Namun ternyata, harga saham tersebut terus mengalami kenaikan di beberapa tahun berikutnya bahkan mencapai lima kali lipat dari harga perlembarnya ketika Buffett menjual saham tersebut. Dari pengalaman itulah, Buffett kemudian mengajarkan bahwa tidak terburu-buru untuk melepas atau menjual saham yang kita miliki. Warren Buffett juga tidak pernah menerapkan prinsip beli saham, tetapi ia memegang prinsip untuk membeli sebuah bisnis. Oleh karena itulah, setiap langkah yang ia ambil adalah langkah investasi. Buffett juga selalu punya cara yang cerdik untuk menginvestasikan uang yang menganggur. Mulai dari membeli saham perusahaan tekstil Big Share Hathaway di tahun 1962, kini Buffett menguasai beberapa perusahaan kelas dunia, seperti Coca-Cola, Wells Fargo, dan Kraft Food. Dengan hartanya yang melimpa, Buffett tentu saja bisa memiliki kehidupan yang mewah, namun ia lebih memilih untuk hidup sederhana di kelahirannya yaitu Omaha dan memilih untuk mendonasikan sebagian besar sahamnya di Big Share pada tahun 2006. Dari Warren Buffett, kita bisa belajar beberapa hal seperti hidup sederhana, kemudian mulai berinvestasi serta menghindari kartu kredit. Warren Buffett mengatakan bahwa uang tidaklah menciptakan orang, namun oranglah yang akan menciptakan uang itu. Buffett juga mengajarkan untuk selalu membuat tujuan dan melakukan apa yang menurut kita yang terbaik, bukan apa yang dikatakan oleh orang lain. Namun bukan berarti kita tidak mendengarkan perkataan orang lain juga, karena kita adalah pengendali hidup kita sendiri, sedangkan orang lain tidak berhak untuk mengatur atau mengambil kontrol atas kehidupan kita. Pesan lain yang juga tak kalah penting dari seorang Warren Buffett adalah menggunakan uang atau kekayaan yang kita miliki untuk membantu orang lain yang kekurangan, bukan untuk memboroskannya dengan hal-hal demi membenuhi gengsi, padahal tidak begitu diperlukan. Terima kasih telah menonton!